Jir, sampe mau dimakan dong? Help me! Help me! Bye, have a great time! Sempat gue bilang juga ya, kemarin mah kemungkinan masih ada lagi Berfokus pada Kaiju yang akan muncul ke depannya Seperti BB Demaga, Demaga, Garamon, dan yang paling bahaya itu Gebarga sih Gila, Blazar sampe mau dimakan jir Pas lawan Revira kemarin kan hampir kena tuh Sekarang lebih parah lagi Jadi ini guys, info dan rumor terbaru dari Ultraman Blazar Langsung aja, check it out! Yang pertama, Scan Magazine Ternyata masih ada tambahan Yang kemarin mah, ibaratnya cuma permulaan doang Kita mulai dari Cison X4 dulu ya Untuk DX-nya kurang lebih begini Desainnya oke banget, gak terlalu banyak perubahan dari versi propertinya Kalau ukuran mah wajar Kan ini mainan Kemudian secara gini, akhirnya seperti yang temen-temen bilang kemarin Cara menggunakan Cison X4 ini kayak ditarik gitu sih Bisa ditarik berkali-kali dan jurusnya juga beda banget Tarik sekali jurusnya Inazuma Slash Tiga kali Raiden Finish Kemudian tarik lima kali untuk jurus Overlord Raimezan Dilengkapi dengan Grand atau Suara Blazar saat mengeluarkan berbagai jurus Jadi overall semua jurus dari Cison X4 ini lebih fokus ke listrik ya Kemudian ngomongin soal harga ini bakalan dijual 5.500 yen Di rupiahkan sampai ke Indo mungkin bisa sekitar 700 ribu kali Dan kalau kita bandingin sama DX Ultraman lain Kayak Circle Arms atau Ultra Dual Sword Bisa dibilang untuk Cison X4 ini jauh lebih mahal loh Itu kalau di Jepang harganya udah bisa beli SAF njir Jadi untuk DX Blazar nih rata-rata lumayan agak mahal ya Laku atau nggaknya ntar kita lihat Bisa masuk top 10 aja udah bersyukur banget Nah halaman berikutnya disini ada Garamon Yang akan muncul di episode 9 dalam bentuk Meteor Bentuk Meteornya gini toh Dan ingat ini bukan Pikmon ya guys Walaupun bentuk Kaijunya mirip-mirip Tapi itu udah dua Kaiju yang berbeda loh Kemudian kalau dilihat Blazar dan Garamon bener-bener dibantai banget Itu senjata di belakangnya bisa-bisa rusak sih Di bawahnya ada desain Garamon dari berbagai angle Kayaknya memang pake kostum baru deh Kan dulu sempat ada trikmatnya juga Jadi harus sabar nunggu minggu depan lah Lanjut ke scan berikutnya Berfokus pada Demaga dan Garamon yang akan muncul di episode 10 Seperti sinesis episode kemarin Disini pasukan GGF lagi menyelidiki telur misterius Yang ternyata itu baby Demaga ya Secara ukuran ini juga human size Jadi ukurannya sama kayak manusia Desainnya menurut gue bagus Dan Garamon harus berhadapan dengan Demaga Dibantai lagi dong Cuma sempat ada yang nanya ya Berhubung disini baby Demaganya human size Kira-kira nanti Blazar bakalan human size juga nggak? Untuk sekarang sayangnya kita nggak tau Tapi kemungkinan nggak deh Karena di scan magazine-nya emang nggak ada Kalau Decker kan dulu ada Jadi gitu lah guys Mungkin temen-temen ngeharap kayak Decker kali Itu kalau episode yang di rewatch lagi lucu banget sih Next ke halaman berikutnya Ada pertarungan Blazar melawan Kaiju bernama Gebarga Yang mana Kaiju ini bakalan jadi meat boss Untuk episode 11 dan 12 Disini Blazar sama Edgaron Bener-bener kebantai banget ya Dilempar, diinjak Blazar nendam pun kayaknya nggak mempan Udah pasti buat fans sendiri bakalan jadi episode yang paling dinantikan sih Eh ini orang GGF mana? Kok cuma lihat doang? Next lagi ada desain dari Gebarga Yang kalau boleh jujur ini desainnya creepy banget Bentuknya mirip seperti bintang laut Dengan matanya yang berada di bagian badan Karena ini bintang laut wajar aja Kemudian di gambar ini bisa jadi pertama kali Gebarga turun ke bumi kali Makanya nih Kaiju kemungkinan bakalan jadi nightmare parah sih Lanjut lagi berfokus pada Chishone Sword Yang akan digunakan oleh Blazar Pastinya disamun pakai Stone Garamon Dan ini keren banget ya Blazar pun pakainya udah kayak katana anjir Cuma untuk Stone dari Garamon sendiri Cara dapetinnya nggak tau gimana Pokoknya ini pedang bakalan Adeh, nggak sabar weh Next masih dengan Chishone Sword saat meluarkan jurus Lebih ke slash listrik gitu sih Tapi jurusnya nggak tau apa Posenya juga keren Dan Blazar pun bisa doa pakai pedang ini ya Wah, dapat berkah cok Terakhir ini lebih ke potongan gambar dan macem-macem lho Seperti pertahanan Blazar melawan Garamon Kemarin kayaknya udah deh Next ini lumayan juga Ternyata Ergaron Mode 2 bisa menggerakkan senapan jarak jauh Udah kayak camping nge-ndok weh Dan fans pun langsung kepikiran ya Ini udah kayak anime Evangelion Pas Shoguki pakai senapan positronan gitu juga Mungkin referensinya dari Evangelion kali Keren-keren aja sih Karena kita nggak ekspek Ergaron sampai begini Dan potongan gambar terakhir lumayan creepy banget Blazar mau dimakan sama Gebarga dong Kemarin gue bilang Blazar Ergaron kelihatan kayak kombo bareng gitu Eh, rupanya dimakan Gebarga Kalau dilihat itu Blazar kayak minta tolong sih Help! Help! TASKETE! Ya, kurang lebih gitu aja guys untuk Scan Magazine Next yang lagi kita tunggu bulan depan ya Kemungkinan bakal ada bentuk Fadoran sama foam Ultra Armor Blazar deh Yang kedua, preview Blazar Selain Scan Magazine ada preview gambar juga Yang harusnya beberapa dari kita bakal penasaran Seperti kaju yang akan muncul ke depannya Blazar akan berhadapan dengan Garamon, Demaga, dan Gebarga Ini kemarin udah sempat gue tampilin sih Lanjut udah ada gambar HD keluarga Kapten Ginto ya guys Kan kemarin masih burung banget tuh Jadi sekarang udah keliatan jelas Anak sama istrinya Kapten Ginto, wow! Kemudian Blazar Brace-nya waduh Next lagi, Teoreki dan Andri sudah menodong seseorang Yang harus gue bilang kemungkinan Profesor Yoko Mine deh Karena dari preview episode datang kemarin Si Teore lagi-lagi nodong pistol juga Harusnya udah jelas banget Selanjutnya, ada gambar Blazar saat menggunakan Chisho Night Sword Asli, keren parah sih Moga-moga weapon SF Blazar kemarin beneran dapat pedang ini ya Misalnya Spire Barret, oke lah Lanjut lagi, ada kepala Staff Rek Suharono dengan seseorang Kan di majalah figure-o gambarnya belum jelas Sekarang udah ada versi HD-nya Dan kalau kita sadar, bukannya ini bapak muncul di episode pertama kemarin Yang minta rencana Bazanga dibatalin ya Kira-kira yang mereka bahas apaan Terakhir, ada gambar Kapten Ginto yang lagi ngapain nih Kayaknya lagi pengen summon Blazar Brace tapi gak bisa deh Karena di episode 11 nanti kalau kita baca dari sinopsis Ginto dan Blazar bakalan punya konflik Jadi kemungkinan bakalan beda pendapat gitu Yang ketiga, Kaiju dan Seijin yang akan muncul ke depannya Ya, ini masih rumor doang dan jangan langsung percaya 50-50 guys Kalau gak salah nih rumornya udah lama banget ya Tapi gak tau kenapa ke up lagi Kaiju dan Seijin ini akan muncul di episode berikutnya Jatuhnya lebih ke prediksi sih Untuk episode 9, selain Garamon, rumornya ada Chichada Human Cuma tuh Seijin di Sky Magazine sama sekali gak ada loh Minggu depan kita lihat dah Next, untuk episode 10, 11, 12 kurang lebih masih sesuai Tinggal nonton doang lah Untuk episode 13 bakal ada episode recap Udah biasa banget karena episode 13 mah dari dulu selalu recap Jadi udah gak heran sih Untuk episode 14 nama Kaiju-nya Deltandar Kaiju-nya yang mana pula Episode 15 Gabardon Episode 16-17 ada Moguzon dan Fudran Kemudian akan menjadi debut Final Form dari Blazar Agak lama juga ya Biasanya kan Final Form Ultraman episode 15 tuh Lanjut, untuk episode 18 ada Zanggir Episode 19 Borok Gebarga Episode 20 Reina Seijin dan Golgigan Next, episode 21 Zuzugan Episode 22 Valaron Dan terakhir, episode 23-25 adalah Final Boss untuk Blazar Yaitu Iru Go Cuma ingat, itu masih rumor doang ya guys Bener atau gak, lihat aja Bahkan bentuk Kaijun-nya pun kita gak tau Mereka yang mana pula Oke, ya, jadi segitu aja Untuk info dan rumor terbaru dari Ultraman Blazar Bikin penasaran banget buat kedepannya Dari rumor, scan magazine, preview gambar Yang pasti kalau udah gak sabar sama Final Form Biasanya bakal ada bocorannya gitu sih Oh iya, gue lupa ngasih tau juga Ternyata untuk Chisone X4 ini Dengar-dengar bakal debut di episode 11 sama 12 ya Jadi pas Blazar Battle lawan Gai Barga Nih pedang langsung aja Padahal ngiranya ada buat di episode 9 loh Mungkin di episode 9 tuh dapet Stone Garamond doang deh Paling segitu aja guys Kalau lupa ada punya penerbaraan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Blazar Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax